Walaupun yang disedakahkan itu sebalah kurma Amun hanya berisi kurma Orang anak minta makanan, minta apa lawan kita, kada berisi apa-apa Cuma ada kurma sebalah, kurma ada sebiji, nah dibalah dua Nah itu sebalah itu yang mendinding kita daripada api neraka Kemudian tafakurkanlah, renungkanlah Tentang besarnya rasa malu engkau Apabila dia Allah mengingatkan engkau Apabila dia Allah menyebutkan kepadamu Artinya mengingatkan kepadamu Akan dosa-dosa mu secara langsung Nah di saat itu kita akan sangat malu Dan takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala Karena Allah menyebutkan di hadapan kita Tentang dosa-dosa yang telah kita perbuat selama hidup Nah tentunya ini dosa-dosa yang kita kada tobat daripadanya Kalau dosa-dosa yang kita tobat itu sudah jelas Nah dihapus oleh Allah Diganti dengan kebaikan Tetapi ini dosa-dosa yang kita kada sempat tobat Nah Allah akan menyebutkan dosa-dosa itu kepada kita Secara langsung Sesuai dengan harinya, tanggalnya, tempatnya Di mana kita melakukan dosa itu Nah pada ketika itu kita bersangat Sangatlah malu Takut di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala Ketika dia Allah berfirman Wahai hambaku Apakah kamu tidak merasa malu denganku Kamu menampakkan kepadaku dengan kejelikan Dan kamu merasa malu dengan makhlukku Maka kamu nampakkan kebaikan kepada mereka Artinya kita berbuat dosa Supan ketahuan uram Malu ketahuan hamba Allah Kenapa kita berbuat dosa itu kada malu dengan Allah Seolah-olah pandangan makhluk itu lebih berharga bagi kita Daripada pandangan Allah Bahasa sambunyi Berbuat kejahatan Supaya jangan diketahui orang Berarti orang itu lebih mulia Daripada Allah Dalam pandangan kita Nah disitu Allah akan Menyebutkan itu Kenapa aja Tuhan ikham Lawan orang, lawan makhluk, subhan Kelihatan berbuat dosa Sedangkan lawan aku kada subhan Apakah aku ini Jari Tuhan lebih hina atasmu Dari semua hambaku Apakah aku ini lebih hina dari hambaku Sehingga engkau Mau berbuat dosa dihadapanku Di penglihatanku Kamu memandang rimih Dengan pandanganku kepadamu Lalu kamu tidak peduli Dan kamu memandang besar Kepada pandangan selain ku Pandangan selain Allah Kamu anggap besar Pandanganku kamu anggap rimih Sehingga engkau mau berbuat dosa Di tempat-tempat yang ada kelihatan Oleh manusia Tidakkah aku memberi kenikmatan Kepadamu Tidakkah aku memberi kenikmatan Kepadamu Artinya maka aku Dia Tuhan yang memberi kenikmat itu Itu maksudnya Maka aku yang memberi kenikmat Karena apa kenikmat Lawan aku Kada malu Berbuat dosa Lawan nangkada memberi kenikmat Itu kenikmat Nah Lawan manusia Malu ketahuannya Kita berbuat dosa Lawan aku Dia Tuhan Kada malu Maka aku yang memberi engkau kenikmat Tidakkah aku memberi kenikmatan Kepadamu Maka apakah yang menipu Mau denganku Sebab apa engkau tertipu Dia Tuhan Tertipu Seolah-olah manusia itu lebih berharga Daripada aku Manusia itu lebih besar Daripada aku Sehingga kau takut kehilangan dia Takut kehilangan nama Di sisi manusia Apakah kamu tidak menduga Bahwa aku tidak melihatmu Apakah engkau tidak menduga Bahwa aku tidak melihatmu Dan bahwa kamu tidak menjumpai Menjumpaiku Ya Tuhan Ika mengira Kada bakal aku lihatkah Berbuat dosa itu Ika mengira Kada tahukah Ika berbuat dosa itu Engkau mengira Engkau tidak akan berjumpa Denganku Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam Bersabda Ma minkum min ahad Illa wa yas'aluhu Allah Rabbul alamin Laisa baynahu Wabaynahu hijab Wala terjuman Artinya Tidaklah seorang dari kamu Melainkan Ia akan ditanya Oleh Tuhan Semesta alam Dan diantaranya Dan Allah Itu tidak ada dinding Dan penterjamahnya Orang bahasa kita Allah bahasa kita Menanya Kala perlu ada juru terjamah Orang Arab Tuhan bahasa Arab Menanyanya Orang Jawa Tuhan bahasa Jawa Menanyanya Kala ada penterjamah Allah Bisa segala bahasa apapun Dan Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam Bersabda Layakifanna Ahadukum Baina yada Illa Azza wa jal Laisa Bainahu Wabaynahu hijab Fayaqul Alam Un'him Alaika Alam Utika Mala Fayaqul Bala Fayaqul Alam Urshil Ilaika Rasulah Fayaqul Bala Summa Yanuzuru An Yaminih Fala Yara Illan Nar Suma Yanuzuru An Shimalih Fala Yara Illan Nar Falyattaki Ahadukum Nar Walau Bishik Tamrah Failam Yajit Fabil Kalimatin Tayyibah Artinya Sungguh Seseorang Dari Kamu Akan Berdiri Di hadapan Allah Azza wa jal Yang Tidak Ada Dinding Di antaranya Di antaranya Dan Allah Lalu Dia Allah Berfirman Apakah Tidak Aku Berikan Kenikmatan Kepadamu Apakah Tidak Aku Berikan Harta Kepadamu Orang Itu Menjawab Ya Ya Itu Artinya Engkau Berikan Kenikmatan Kepadaku Engkau Berikan Harta Kepadaku Lalu Allah Berfirman Apakah Tidak Aku Utus Kepadamu Seorang Rasul Orang Itu Menjawab Ya Engkau Utus Kepadaku Rasul Kemudian Ia Memandang Kesebelah Kanannya Maka Ia Tidak Melihat Selain Neraka Kemudian Ia Memandang Kesebelah Kirinya Maka Ia Tidak Melihat Selain Neraka Maka Hendaklah Seseorang Dari Kamu Menjaga Diri Dari Api Neraka Walaupun Dengan Sebelah Buah Kurma Kalau Ia Tidak Mendapatkan Maka Dengan Perkataan Yang Baik Artinya Bersedakah Lah Karena Sedakah Itu Merupakan Perisai Diri Daripada Neraka Terima Walaupun Dengan Dengan Sebelah Kurma Kita Bisik Kurma Sebigian Nya Mungkin Bisik Kurma Sekilo Orang Minta Dibari Sabalah Itu Kita Bisik Kurma Sebigian Nya Orang Ada Minta Bagi Dua Sebelah Seorang Nah Itu Sabalah Itu Pendinding Daripada Neraka Amun Kadada Dua Kurma Yang Dibari Dakan Kadada Dua Maka Dengan Perkataan Yang Baik Jawablah Orang Yang Minta Tadi Dengan Perkataan Yang Baik Yang Tidak Menyinggung Hatinya Orang Yang Meminta Tadi Dabuk